bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari untuk teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini pada perikulian kita kali ini yaitu akutansi zakat, wakab dan hibah kita akan membahas sebab pertama yaitu makna dan hukum zakat baik untuk itu langsung saja kita akan masuk kepada materinya yang pertama adalah tentang konsep zakat dimana pengertian tentang zakat itu sendiri dimana zakat secara bahasa bermakna mensucikan tumbuh atau berkembang sedangkan menurut istilah syarat zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam nah yang berikutnya ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatuh atau keberkahan an-nama pertumbuhan dan perkembangan dan atau haratu kesucian dan asolahu atau keberesan nah sedangkan zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang diwajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam sedangkan menurut terminologi zakat adalah sebagian sedangkan menurut terminologi zakat adalah sebagian atau kadar harta tertentu yang memenuhi syarat minimal atau nisab dalam rentan waktu satu tahun atau haul yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu nah zakat adalah dari peringkatan tadi dapat dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang dikeluarkan seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu telah terpenuhi nah apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi maka wajib bagi pemilik harta atau muzaki untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik nah hartanya yang menuhi syarat nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang suci dan penuh berkah nah tumbuh suci berkembang dan penuh berkeberkahan adalah makanan dari zakat itu sendiri nah zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah hartar tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya nah zakat dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna misalnya yang pertama adalah zakat zakat bermakna atau atau haru atau huru yang artinya mensucikan atau membersihkan nah makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia Allah akan membersihkan dan mensucikannya baik harta maupun jiwa nah yang kedua adalah zakat bermakna al-barakatuh yang artinya berkah nah makna ini bermakna bahwa orang-orang yang menunaikan zakat pada pada hartanya akan dilimpahkan keberkahan nah kemudian keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup nah keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih nah ketiga zakat bermakna annamu yang artinya tumbuh dan berkembang nah makna ini menegaskan bahwa harta yang di zakatkan dengan izin Allah akan selalu tumbuh dan berkembang nah hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang ditunaikan kewajiban zakatnya nah yang keempat adalah zakat bermakna asalahu yang artinya beres atau keberesan nah bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan dan jauh dari masalah nah hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah ini sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa hartanya dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah tumbuh berkembang dan bertambah suci dan beres nah hal ini sebagaimana diantakan dalam Al-Quran surat At-Tabba ayat 103 dan Ar-Rum ayat 39 sebagaimana berikut yang artinya bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka nah dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui nah sedangkan dalam surat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 Allah mengatakan bahwa dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidaklah menambah pada sisi Allah dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai kiridan Allah maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatkan berbandakan hartanya nah berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah sesuatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisabnya atau batas minimalnya dan dikeluarkan dengan jumlah tertentu serta diberikan kepada golongan tertentu untuk keperluan tertentu nah zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan wajib bagi setiap muslim kewajiban zakat dalam islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejarakan dengan kewajiban sholat zakat secara umum dinyatakan beberapa bilangan tertentu dari harta orang muslim yang berpunyai yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara perbulan hingga per tahun untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak berdaya di tengah ketatnya persaingan ekonomi ada dua macam zakat yang wajib ditunaikan oleh makhluk islam zakat fitrah zakat jiwa dan zakat mal atau zakat atas memilikan harta pada dasarnya zakat itu sendiri mengandung makna produktif artinya zakat yang tidak disini juga pada dasarnya zakat itu sendiri mengandung makna produktif artinya zakat itu tidak hanya ditunjukkan untuk sekiranya memenuhi kebutuhan konsumtif fakir miskin dan mustahik lainnya tetapi lebih dari itu ditunjukkan untuk memperdayakan keusahaan miskin dalam rangka keluar dari jaratan kemiskinan mereka nah itulah sebenarnya tujuan dari ketigakannya hukum zakat karena ketika zakat hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya harian maka zakat itu sendiri tidak akan menuhi tujuan idealnya nah untuk dasar hukum zakat ya Al-Quran zakat merupakan populislam yang ketiga dan merupakan perintah wajib nah hal tersebut sangat ditekankan dalam al-Quran surat atau bayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan zakat itu dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendual untuk mereka sesungguhnya dua kamu itu menjadi ketentraman juga bagi mereka dan Allah mau mendengar mau mengetahui nah dalam al-Quran surat atau bah ayat 60 Allah mengatakan bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir orang-orang yang miskin pengurusan-pengurusan zakat para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang untuk dijalankan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai satu kitapan yang diwajibkan Allah dan Allah mengatakan jaksana di bagian sini di bagian meja kalau tidak ada berarti tidak ada di sini firman Allah dalam al-Baqarah ayat yang 43 yang artinya dan dirikanlah sholat tunai kanal zakat dan berhutang beserta orang yang berhutang ini termasuk ayat mengatakan pentingnya kita untuk berzakat sedangkan dalam hadis ada pun dalit dari as-sunnah atau hadis adalah sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya dari Ibn Abbas Raja Al-Anu bahwa Nabi S.A.W. memutus semua keyaman yang meneruskan hadis tersebut dan di dalamnya bersabda sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka mutafakun alai dalam nafaz yang menurut Bukhari sedangkan untuk ini dari Salim Ibn Abdullah dari ayahnya Raja Allah bahwa Nabi S.A.W. bersabda tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah zakatnya sepersepuluh dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia zakatnya sepersepuluh Rivaid ini menurut Rivaid Bukhari sedangkan menurut Rivaid Abu Dawud bila tanaman bila tanaman bahal tanaman yang menyerap air dari tanah zakatnya sepersepuluh dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang zakatnya setengah dari sepersepuluh nah pengirintah mengeluarkan undang-undang zakat yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan zakat dalam undang-undang tersebut meliputi berbagai aspek pengertian zakat tertera pengertian zakat tertera pada pasal ayat pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang diwajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam nah tujuan dari pengelolaan zakat tertera pada pasal 3 yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang kedua meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sedangkan macam-macam zakat tertera pada undang-undang nomor 23 tahun 2017 nah pada pasal 4 yaitu yang pertama zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah itu yang pertama yang kedua nah zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut meliputi yang pertama emas dan perak dan logam mulia lainnya yang kedua uang dan surat berharga lainnya yang ketiga perniagaan yang keempat pertanian perkebunan dan kehutanan yang kelima peternakan dan perikanan yang keenan pertambangan yang ketujuh perindustrian yang kedelapan kedapatan jasa dan sembilan rikas nah dalam mengeluarkan zakat agama memberikan syarat-syarat yang wajib dilakukan untuk mengeluarkan zakat nah syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama lah syarat orang yang wajib zakat yang pertama muslim nah ulama Fiki sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang muslim nah yang kedua merdeka merdeka artinya orang yang terlepas dari kekuasaan orang lain lawani adalah hamba sahaya karena para para ahli Fiki berpendapat bahwa sahaya atau pudak tidak dikenai wajib zakat karena secara hukum mereka tidak memiliki harta karena diri mereka sendiri dianggap harta yang ketiga adalah balik dan berangkal dimana syarat ini dikemukakan oleh mazhab hanati oleh sebab itu anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapu satu nishab tidak dikenai wajib zakat karena mereka tidak dituntut untuk beribadah seperti sholat dan puasa akan tetapi mayoritas jumlah ulama Fiki tidak menerima pendapat ini mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih maka wajib dikeluarkan zakat yang alasan mereka mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih maka wajib dikeluarkan zakat alasan mereka adalah bahwa tek-tek suci ayat hadis yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemilik yang balik berakal atau tidak nah selanjutnya 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 yang pertama yang pertama yang pertama harus 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 dimiliki penuh atau milik sempurna artinya harta itu tidak di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain secara penuh yang dapat berkendak sesuai atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan nah yang ketiga berlaku satu tahun dimana pemilikan harta tersebut tidak dimiliki seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan kemariah atau hijriah selanjutnya macam-macam zakat dimana zakat ala dua macam yaitu zakat mahal dan zakat fitrah yang atau dimana dalam hal ini zakat mahal adalah zakat harta benda sedangkan zakat fitrah tersebut juga dikatakan zakat jiwa dimana artinya zakat ini berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin yang kedua adalah kita akan membahas yang pertama adalah zakat fitrah dimana zakat fitrah merupakan zakat yang dibajibkannya terkait dengan bulan suci ramadhan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berkuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makanan pada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriah bulan syakban dimana sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeloran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya berfitri sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad dan para ulama lainnya sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu saat atau di Indonesia berat satu saat dibahukan menjadi 2,5 kg atau kurma gandum atau makanan lainnya menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan Nah Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan namun ukuran satu menurut mazhab Hanafi lebih tinggi dari pendapat ulama lainnya yakni 3,8 kg yang kedua adalah zakat mal zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dimanfaatkan juga disimpan sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakat yang jika sesudah memenuhi syarat dan hukumnya adapun syarat zakat mal adalah milik penuh bukan milik bersama yang kedua berkembang artinya harta tersebut bertambah atau berkurang yang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang yang ketiga mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu yang keempat cukup halunya atau sudah mencapai satu tahun yang kelima lebih dari kebutuhan pokok dan yang keenam bebas dari zakat mal dapat berupa yang pertama zakat profesi yang kedua zakat perusahaan yang ketiga zakat syarat-syarat berharga zakat perdagangan mata uang zakat hewan ternak yang diperdagangkan zakat madu dan produk hewani zakat investasi dan properti zakat usaha tanaman andrek sarang berwalet ikan hias dan sektor modern lainnya yang sejenis yang ketiga adalah zakat sektor rumah tangga modern harta yang wajib di zakati yang pertama adalah binatang ternak nah binatang ternak amat banyak bentuknya dan macamnya namun tidak semua terkena wajib zakat binatang ternak yang kena wajib zakat yaitu sapi kambing gerbau dan utah yang kedua emas dan perak emas dan perak yang wajib di zakat dia adalah emas dan perak yang sampai di sabnya dan telah cukup satu tahun dimiliki terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian maka tidak disyaratkan cukup satu tahun nah yang ketiga adalah zakat pertanian nah zakat hasil pertanian nisapnya adalah lima wasak atau setara dengan 653 kg apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras jagung gandum dan kurma nisapnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut namun jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok seperti buah-buahan sayuran bunga maka nisapnya disitarakan dengan harga nisap dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut yang keempat itu zakat barang tambahan dan hasil laut dimana barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya kedapat ini berdasarkan pada mazhab berdasarkan mazhab Manhan Bali menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang chair juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak besar zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5% nah yang kelima adalah zakat profesi nah pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua yang pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain nah yang dua pekerjaan yang dikerjakan pihak lain baik pemerintahan maupun perusahaan maupun perurangan yang perupah pencarian dari profesi yang dimiliki seorang zakat profesi yang belum familiar di khazanah Indonesia karena hasil profesi dikategorikan sebagai jenis wajib zakat berdasarkan kias atau analogi atau kemiripan syabah terhadap karakter karakteristik harta zakat yang tidak ada yakni yang pertama adalah model memperoleh hasil penghasilan atau profesi mirip dengan panen hasil pertanian sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan di sub 653 kg gabah yang kedua model harta yang terima sebagai penghasilan berupa uang sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta nah yang kena malah zakat hadiah dan sejenisnya dimana pada masa sekarang banyak sekali bentuk hadiah baik yang diberikan oleh persoarangan maupun perusahaan terutama ketika masa promosi suatu produk nah menurut sebagian ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilan selamanya berkini 1 bulan maka ia terkena wajib zakat sebesar berkini apabila yang impir oleh harta hadiah itu mencapai nisap atau setara emas 85 kg harta tersebut dikenai zakat sebesar 20% yang harus dikebarukan pada setelah dikurangi biaya administrasi pajak dan lain sebagainya nah zakat perdagangan seseorang yang memiliki kena perdagangan masanya sudah berlaku 1 tahun nisapnya itu dia 25% juga nisap perusahaan dimana nisap dan negara zakat perusahaan dikenologikan dengan wajib zakat perniagaan yaitu 85 kg emas ada pun kadar zakatnya 2,5% dari aset wajib zakat di perusahaan selama masa 1 tahun yang ketujuh adalah pembahasan berikutnya tentang golongan yang berhak menerima zakat jadi golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau dalam istilah disimpul digolongkan 8 asnaf mereka itu yang pertama adalah fakir miskin dimana fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau yang punya harta atau usaha yang pernah dari siper 2 kebutuhan mereka sedangkan miskin adalah orang yang punya harta siper 2 dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang berpenghasilan tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi yang kedua adalah hamil dimana amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah atau wakilnya untuk mengur zakat yang ketiga adalah mu'alaf dimana yaitu orang yang masih lemah imannya baik mereka yang baru masuk Islam ataupun sudah masuk Islam tetapi tidak membiarkan zakat esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih memberikan kekuatan iman dan dakwah yang keempat adalah rekab dimana Imam Malik Ahmad dan Isyad menyatakan rekab adalah budak biasa yang dengan jatuh zakat mereka dapat dimenergakan sedangkan menurut golongan syafi'iyah atau dan Hanafi'iyah rekab adalah budak mkata yakni budak yang diberikan kesempatan untuk tuannya oleh tuannya untuk bersuam membebaskan dirinya dengan membiarkan dirugi secara suram dimana dua pendapat di atas tercakup dalam At-Tobah ayat 60 yang kelima adalah Al-Gharimin Al-Gharimin berasal dari kata jama' dari kata mufrat Al-Gharimu artinya orang yang berhutang dan tidak bisa memasihnya orang yang berhutang adalah orang yang mampu yang berhutang untuk keperluan kita akan kepada Allah atau untuk hal yang bubar yang keenam adalah Fisabila artinya golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan Islam bidang ilmu dan teknologi tanpa dukungan darana dari pemerintah seperti guru maji guru mandresa menurut Ibnu Abidin mengatakan bahwa tiap orang yang berusaha dalam bidang kita tanpa kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan tidak masuk dalam Sabilillah sedangkan Syed Sabeq berpendapat bahwa Sabilillah adalah jalan yang menuju ke dalam Allah baik tentang ilmu maupun amal perbuatan yang ke tujuh adalah Ibnu Sabil dimana Ibnu Sabil adalah orang-orang yang dalam perbelajar bidang agama dan umum yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah sedangkan menurut golongan Syafiyah Ibnu Sabil ada dua macam yang pertama orang yang mau berpergian yang kedua adalah orang yang ditinggal perjalanan nah keduanya tidak menerima zakat meskipun ada yang mau menerima tujuan dan hikmah zakat kita masuk pada pembahasan akhir tentang tujuan dan hikmah zakat dimana tujuan zakat secara umum zakat itu bertujuan untuk menata hubungan luar yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan sentral dengan sesama manusia artinya secara vertikal zakat sebagai ibadah dan wujud ketakuan dan syukuran seseorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan oleh kepadanya serta untuk membersihkan mensucikan diri dan hartanya itu nah dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhan yang sebagai pembayar reski sedangkan secara horizontal misalkan bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problem dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat nah dalam konteks ini dapat mewujudkan pemerhatan dan keadilan sosial diantara sesama manusia nah di samping itu zakat-zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang yang miskin jika zakat dikembangkan pada bentuk usaha peningkatan ekonomi dalam waktu tertentu penerimaan zakat bukan hanya menerimanya sifat yang konsumtif akan tetapi juga produktif insyaallah bisa jadi semula semula mereka miskin kemudian mereka berubah status menjadi orang yang mampu dan bahkan harus menyebarkan zakat nah hikmah zakat Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan rahasia dan hikmah dari setiap pemerintah yang disampaikan kepada beberapa hikmah dan manfaat yang termaktub dalam perintah menggunakan zakat adalah sebagai berikut yang pertama zakat sebagai wujud solidaritas bagi pakir miskin dan kaum lemak dampak yang pandasiat yang mampu dirasakan pelaku zakat adalah wujud solidaritas sosial terhadap golongan mustaddafin atau orang lemak nah zakat mampu membantu berikan kandibang komduafa seperti fakir miskin anak yatim yang sekolah anak jalanan menurangin jompo yang sudah tidak buat bekerja zakat juga adalah ekspresi syukur dan aktualisasi spiritual serang ambang nah selain berdimensi sosial zakat juga mampu menumbuhkan ahlak mulia menghilangkan sikafat kikir tamak rakut dan materialistis menciptakan ketenangan hidup serta membersihkan dan menempuhkan harta yang keempat adalah zakat sebagai pembersi jiwa serta harta menyimpan harta ibarat menyimpan penyakit yang dapat mendatangkan bahaya baik bagi diri maupun hartanya yang kelima itu zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial nah zakat merupakan sarana membangun perekonomian dan pemerhatan pendapatan masyarakat atau ekonomic wide equity sekian penjelasan dari saya semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua sahiri dengan ucapan sekian terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh